iPhone baru ini disuruh memasukkan passwordnya iPhone lama. Jadi kita masukin dulu yang ini. Jumpa lagi di channel MyExplore. Masa sama saya Benny. Ini, ingat tekan tombol subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya. Ingat juga untuk like, komentar, dan share sebanyak-banyaknya. Dengan begitu, Anda telah mendukung channel ini agar terus lebih berkembang lagi. Selamat menyaksikan. Bisa masuk ke general, kemudian transfer or reset iPhone. Nah, klik get start. Nah, pada awal ketika di looping, ada tulisannya, bakam dalam beberapa bahasa Jepang, Chinese, dan lain-lain. Nah, ini ada ketika di klik tombol informasi akan muncul email, SN, dan ICCD-nya. Oke. Nah, ada tulisannya. Geser ke atas untuk membuka. Swipe up to open. Jadi, saya akan coba swipe ke atas. Nah, sudah terbuka. Pada menu ini adalah menu pilih bahasa. Jadi, saya pilih bahasa Inggris. Nah, pilih negara. Indonesia. Nah, quick start. Nah, pada menu ini diberitahukan untuk mendekatkan iPhone lama Anda. Untuk sign in dan set up. If your other iPhone atau iPad doesn't show option for setting up for the measure. Memastikan sudah menggunakan iOS 11 dan menyalakan Bluetooth. Jadi, saya coba nyalakan Bluetooth-nya di iPhone lama saya. Pada iPhone lama saya langsung muncul set up new iPhone. Use Apple ID to new iPhone. Nah, bisa juga setting manual. Bisa juga pakai migrasi otomatis yang disediakan. Berhubung iPhone lama saya sudah 1%. Jadi, saya cas dulu. Nanti setelah penuh, saya akan coba untuk sinkron 2 UD. Nah, jadi ini sudah di-charge ya. Jadi, dia muncul begini di iPhone lama. Jadi, tekan aja kalau mau lanjut dengan Apple ID ini ya. Jadi, tekan continue. Jadi, lanjut lagi. Pilih negara tempat kita tinggal ya. Indonesia. Nah, full camera. Toyon ini iPhone. Wah, canggih ya. Jadi, ini disuruh nge-can pattern ini ke sini. Jadi, setelah itu akan muncul kode ini masukin. Finish on your new iPhone. Jadi, lagi finishing ya. Ini iPhone baru ini disuruh memasukin passcode-nya iPhone lama. Jadi, kita masukin dulu yang ini. Setelah masukin passcode-nya, dia munculnya auto setting up. It may take a few minutes to activate your phone. Jadi, butuh beberapa menit untuk aktifasi. Kita tunggu aja nanti. Nah, jadi, pada saat sinkron ini, iPhone lama nggak boleh jauh-jauh ya. Notifikasinya itu iPhone lama ini mesti dekat dengan iPhone baru. Sehingga bisa di-transform datanya. Nah, ini udah face ID. Nah, udah ini. Nah, jadi ini akan saya baca face ID-nya saya. Jadi, recognize face ID ini kita mesti muter kepala ya. Seperti yang tadi kita lihat. Jadi, mesti muter kepala begini. Agar dapat terbaca wajah kita. Continue. Nah, ini yang kedua. Nah, ini dapat dilihat ya. Ini SD muter juga. Kepalanya begini. Setelah selesai, dan muncul tombol continue. Nah, ini continue. Transfer data dari iPhone lama. Ini lama transfernya itu sekitar 1 jam 45 menit. Jadi, kita biarkan aja. Kita tunggu sampai selesai. Nah, continue. Nah, ini term sign kondisinya. Mesti dibaca. Agree. Nah, ini muncul lagi. Agree. Bisa pilih dark atau light saya. Lebih senang yang dark ya. Ini continue. Nah, ini iOS terbaru. Jadi, download dan install ya. Nah, kita sampai download. Baca. Indisinya. Senangkan update. Ke iOS 15.1.1.1.1.1。 Jadi, update request. Kita tunggu dulu, sampai update yang muncul. setelah ini setelah downloadingnya dia ini preparing update coba dilihat ini kita tunggu lagi sampai preparing update nya selesai ini lagi setelah tadi preparing ini lagi installing lumayan lama juga nah ini ga boleh dimati atau tinggal jauh jadi mesti dekat karena dia koneksinya via bluetooth nah ini setelah tadi restart ini udah preparing to transfer nah tadi awalnya 1 jam 45 menit sekarang muncul notifnya itu remaining nya itu 12 jam jadi mungkin saya tinggal tidur aja nah jadi sekarang tampilan iphone lama dan iphone barunya sama nah akhirnya selesai juga travel complete jam 11 jam 12 jam di iphone barunya ini setting setting yang lainnya ini udah selesai jadi begitulah cara pindah dari data iphone lama ke iphone baru terima kasih telah menyaksikan video ini semoga video ini bermanfaat buat anda semua ingat juga untuk like komentar dan share sebanyak-banyaknya ke teman-teman anda semua dengan begitu anda telah mendukung channel ini agar lebih terus berkembang lagi terima kasih sampai jumpa lagi di video berikutnya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih